Kalau ngebahas mobil World Rally Championship era 90-an yang paling ikonik, biasanya ada dua pilihan nih, Pols. Yang pertama, Mitsubishi Lancer Evolution yang kita udah bahas di episode sebelumnya. Nah, mobil pilihan yang satu lagi bakal kita bahas nih di Black Story kali ini, yaitu Subaru WRX. Keduanya sama-sama merajai Skena WRC era 90-an dengan berevolusi jadi sederhana sport dengan DNA rally yang sangat kuat banget. Oke, Black Pols, welcome to Black Story, drive it! Barangkan sama gue, Iqbal. Kalau ngomongin Subaru WRX, pasti kita langsung kaitin sama ajang World Rally Championship yang mengangkat reputasinya sebagai sederhana sport dengan nama yang mentereng di ajang balap. Di tahun 1990-an, Subaru Impreza WRX ini dapetin satu gelar bersama pembalap Colin McRae dan tiga gelar konstruktor beruntun di tahun 1995-1997. Mobil rally berwarna biru itu terus mendominasi sampai tahun 2000-an awal. Dengan gelar juara di dunia 2001 oleh Richard Byrne dan juga di tahun 2003 bersama Marcus Gronholm. Wow, amazing! Awal ceritanya di tahun 1992 saat Subaru Impreza ini lahir sebagai sedan yang lebih compact dibandingkan Subaru Legacy. Di saat yang bersamaan, Subaru World Rally Team ini juga butuh mobil balap WRC Group A yang lebih ringkas. Yang dibuat untuk memenuhi regulasi Group A dengan mobil yang sesuai. Jadi, nggak heran ya beberapa teknologi mobil WRC ini dipasang di Subaru WRX. Seperti sistem penggerak all-wheel drive dengan limited slip differential. Suspensi yang lebih kaku sampai mesin inline for turbo charge. Akhirnya, Impreza WRC dengan basis mobil balap memulai dengan debut pada 100 Lace Rally di tahun 1993 di Finlandia. Saat itu, Ariefa Tanen ini berhasil finish kedua memakai Subaru Impreza 555 yang disponsori oleh State Express 555. And for your information, Nivwals, komsel Subaru Impreza WRX debut untuk pertama kalinya pada November 1992 dengan kode bodi GC8A. Mesin yang dipakai berkode EJ20 Turbo yang berhasil hasilin 236 HP dengan pilihan model bodi sedan GC8 atau hatchback GF8. Tahun 1994, jadi debut Impreza WRX STI dengan tenaga 247 HP dan juga tipe RA yang dibuat dengan fitur yang lebih ringkas agar bobot mobil lebih ringan. Dengan tenaga yang ditingkatkan jadi 271 HP. Pada tahun 1995, Subaru World Rail Team dan juga pembalap utamanya Colin McRae ini berhasil dapatin gelar pembalap dan juga konstruktor secara bersamaan untuk pertama kalinya. Pastinya langsung dirayain Nivwals. Sebagai perayaan, Subaru Inggris ini beserta Pro Drive luncurin edisi khusus seri McRae Turbo 2000 pada bulan Juli 1995 dan cuma 200 unit yang diproduksi. Tone dari mobilnya disebut Rally Blue dengan velg alloy 16 inch dan juga livery Subaru yang sama seperti McRae. Untuk tenaganya, Impreza WRX STI di tahun ini mempunyai tenaga 256 HP dan juga varian STI di 271 HP. Udah ganteng, gesit, wah idaman mertua nih! Di tahun 1997, organisasi VIA atau Federation International Lede Automobile ini memberikan regulasi baru di grup A World Railway Championship. Salah satunya adalah pabrikan bisa menurunkan mobil tanpa harus menjual mobil tersebut ke pasaran. Alhasil, mulai dari tahun 1997, Subaru WRX tidak lagi jadi mobil WRC. Meski udah nggak dipakai di World Railway Championship, Subaru WRX ini tetap hadir Pulse dengan teknologi dan juga performa yang lebih mantep lagi di tiap update-nya. Salah satunya adalah model 22B STI yang rilis antara Maret sampai dengan Agustus 1998. Subaru WRX STI 22B dibuat untuk merayakan 40 tahun Subaru. Sekaligus gelar konstruktor ketiga yang beruntut di tahun 1998. Totalnya terdapat 400 unit yang terjual di Jepang. Dengan 24 unit lainnya untuk pasar luar negeri. Loh, ada yang punya kan nih? Wah, orang kaya! Mesin yang digunakan WRX STI 22B adalah EC22G. Dengan ukuran silinder lebih besar dari 1994 cc menjadi 2212 cc. Dan juga turbocharger RHF 5HB. Tenaga yang dihasilkan masih berada di kisaran 276 HP dengan torsi 363 Nm. Subaru WRX ini generasi kedua yang diperkenalkan di tahun 2000. Ubahan eksteriornya cukup nyeleneh. Konstruksnya lampu depan yang tampak sangat bulat itu sehingga diberi nama Bug Eye. Tampilan ini tidak terlalu populer sehingga Subaru mengubah tampilan depannya dari WRX generasi kedua bahkan sampai 2 kali. Yang pertama pada tahun 2003. Dimana model lampu depan direvisi dengan model Block Eye. Perubahan kedua di tahun 2005 dengan lampu depan yang lebih keren. Yang disebut Hawk Eye. Ditambah intake depan dan juga sayap yang terinspirasi jet. Meski desain mobil ini dipertanyakan prestasinya di track yang tak bisa diremehkan. Dengan titel WRC bersama Richard Byrne di tahun 2001 dan Peter Solberg di tahun 2003. Dan untuk pertama kalinya, Subaru Impreza WRX dan juga WRX STI ini hadir di Amerika pada tahun 2002 dan juga 2004. Sebagai varian yang paling bertenaga WRX STI yang menggunakan mesin AJ25-2500cc turbo. Yang menghasilkan tenaga 300 HP dan juga dipadukan dengan transmisi manual 6 percepatan. Setelah kesuksesan dari dua pendahulunya, Subaru WRX generasi ketiga diperkenalkan untuk pertama kalinya di tahun 2007. Meski secara bodi lebih bongsor, bobot bodi tidak berubah banyak dengan berbagai ubahan di bagian rangka di mobil dan juga safety. Dan pada generasi ini juga, Subaru terakhir mengikuti WRC dengan mobil tahun 2008 bersama Peter Solberg dan juga Chris Atkinson. Kombinasi suspensi depan MacPherson dan juga suspensi belakang Multilink masih jadi andalan. Tapi nih ya, versi awal mobil ini, Paul, dikritik terlalu empuk. Alhasil, pada tahun 2009 bagian suspensinya dibuat lebih keras. Soal mesin, line-up mesin boxer 2500cc AJ25 turbo ini masih dipakai dengan tenaga 265 HP dengan torsi 331 Nm. Performa akselerasinya jadi makin mumpuni dengan sprint 0-100 km per jam dapat tembus dalam waktu 4,8 detik. Subaru WRX STI generasi ketiga ini dirilis di tahun 2008. Awalnya cuma tersedia dalam bentuk hatchback dengan pengorongan yang lebih lebar dan juga komponen suspensi yang aluminium. Namun pada tahun 2011, WRX STI ini menghadirkan model sedat 4 pintu yang dijual sampai tahun 2014. Dan mulai dari generasi ini, Subaru WRX ini memiliki nameplate sendiri mulai tahun 2011 di mana Impreza sudah beralih ke model. Sedangkan WRX dan juga WRX STI masih mempertahankan platform ini lagi sampai dengan tahun 2014. Subaru WRX dan juga WRX STI ini generasi keempat yang diperkenalkan untuk pertama kalinya di pasar tahun 2015. Dan nama Impreza nggak dipakai lagi nih di line-up sedan sporty itu. Meski secara basis masih memakai platform yang sama seperti Impreza generasi keempat yang rilis di tahun 2011. Namun perubahan yang paling signifikan pada WRX generasi terbaru adalah dibalik cup mesin. Mesin EJ20 yang sudah dipakai sejak generasi pertama diganti oleh powertrain boxer twin turbo FA20. Dengan performa 268 HP dan juga torsi 350 Nm. Pilihan transmisi yang disiapkan terdiri dari manual 6 percepatan atau CVT dengan pedal shifter. Sementara itu, untuk mode STI, mesin dan juga drivetrain-nya ini masih tetap sama. Yaitu EJ25 Turbo dengan gearbox manual 6 percepatan. Bedanya mungkin cuma sedikit ya untuk modifikasi ecu. Selain itu, karakteristik sasis juga dibuat lebih kaku. Akhir 2019, Subaru WRX STI ini menyiapkan edisi spesial EJ20 Final Edition yang cuma tersedia 555 unit untuk pasar Jepang. Pada edisi khusus ini, tenaga mesinnya diset di 306 HP dengan torsi 422 Nm. Dan kalian juga cuma mendapatkan satu pilihan warna. Rally Blue dengan pilihan pelek BBS 19 inch, finishing mask, sampai kursi Recaro khusus dengan stitching STI. Sampai saat ini, Subaru WRX dan juga WRX STI generasi keempat masih dijual dengan pilihan mesin FA20 untuk varian WRX dan juga EJ25 untuk WRX STI. Beberapa rumor juga telah rame soal Subaru WRX terbaru. Mulai dari desain yang terinspirasi dari fisik performance konsep yang nongol pada Tokyo Motor Show 2017. Dan akan dibangun di atas Subaru Global, platform, dan sekaligus menguatkan rumor kehadiran powertrain hybrid. Setelah lensernya Mitsubishi Lancer Evolution, Subaru WRX kini jadi satu-satunya sedang support dengan kredibilitas WRC yang masih tersisa saat ini. Memang sih ya, powertrain hybrid yang dirumorkan akan membuat feel mobilnya itu berubah dan tidak sesupportis sebelumnya. Tapi ya, dengan sejarah panjang dari Subaru ini mengembangkan WRX, kehadiran generasi terbarunya akan tetap dinantikan. Nah, itu dia tuh sejarah seputaran tentang Subaru. Gimana, Pos? Apakah kamu sudah tertarik nih buat beli mobil Subaru? Tapi kalau misalkan kamu nggak kebeli nih ya, masih ada nih Tsunade, Suparman, ada juga Suneo. Neo, bebaslah terserah kamu. Yang penting jangan sampai ke lupa juga untuk like, subscribe, dan juga komen di channel Youtube kita, Black Experience. Kalau kayak gitu, saya Iqbar Ramadan. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.